Pada video kali ini saya akan membahas tentang camber dan camber truss Camber truss itu bisa kita terjemahkan menjadi dorongan camber Pertama-tama kita lihat dulu apa definisi dari camber Definisi dari camber adalah kemeringan roda dari bidang tegak lurus terhadap jalan dilihat dari depan atau belakang Contohnya ini adalah roda kemudi Jadi biasanya yang ada cambernya itu adalah roda kemudi atau roda depan Kalau kendaraan yang biasa Jadi ini adalah roda depan Kemudian kita lihat dari depan kendaraan Ini akan membentuk sudut camber seperti ini Nah untuk sudut camber positif biasanya itu ada pada truck dan bis Sedangkan camber negatif itu biasanya ada pada passenger car atau mobil-mobil kecil Nah camber positif, kita lihat dulu sudut camber itu yang mana Pertama kita lihat bidang tegak lurus terhadap jalan, yaitu yang ini Kan jalannya ini, maka bidang tegak lurusnya adalah ini Nah kita ukur sudutnya itu dari bidang tegak lurus jalan ini terhadap bidang dari roda Bidang rodanya adalah ini Nah ini adalah sudutnya Sudut yang dibentuk antara bidang tegak lurus jalan dengan bidang roda Ini adalah sudut cambernya Nah ini sudut camber yang dinamakan positif Positif berarti dia kalau kita lihat dari depan atau belakang itu dia menghadapnya ke atas Ini roda salah satu sisi, roda depan Jadi ada dua Kalau ini anggap saja uang ini adalah roda depan Kalau dia mengarah ke atas ini dia adalah positif cambernya Kalau gini dia negatif Yang positif biasanya pada track dan bis Positif seperti ini Yang negatif biasanya diaplikasikan pada kendaraan-kendaraan kecil Nah untuk camber positif maupun negatif Itu tujuannya adalah untuk mendapatkan tekanan bearing arah aksial Jadi kalau miring seperti ini Itu akan ada tekanan bearing Karena kan kalau ini Bayangkan saja kalau ini kita tekan dari atas Maka Pada band dia akan cenderung lurus Dia akan cenderung lurus begini Bergerak ke sini Maka dia akan menekan bearing yang ada di Di as roda Dengan demikian akan memperkuat Tekanan pada bearing Baringnya kan dia tipenya biasanya tipe Tipe yang miring ya Bukan yang Bukan yang Apa ya istilahnya ya yang miring Jadi satu pasang itu Biringnya ada satu pasang miring sehingga butuh tekanan Tekanan ke arah aksial Aksial itu artinya arah ke sumbu Jadi tujuan dari Di bentuknya cember positif ini adalah Atau cember negatif itu Untuk mendapatkan tekanan bearing pada arah aksial Yang kedua dia tujuannya mengurangi Offset kingpin Ini adalah kingpinnya Sudut kingpinnya ini Nah ini kalau kita teruskan ke jalan-jalan disini Ini adalah terusan dari As kingpinnya Kemudian dengan adanya cember positif Dia akan memperkecil Offset dari kingpin Nah dengan nomor kecil kingpin offset ini Dia akan menurunkan torsi yang dibutuhkan Untuk memutar roda Torsi itu adalah gaya kalengan lengan Nah karena ini lengannya semakin kecil Dengan adanya sudut kember positif Berarti torsi yang dibutuhkan Untuk memutar roda itu akan lebih kecil Nah makanya Yang kember positif itu diaplikasikan pada Rod kendaraan-kendaraan besar Karena kendaraan-kendaraan besar itu akan Mempunyai beban yang lebih besar Yang besar Yang berat Misalkan truck dan bis Maka untuk mengurangi Torsi yang dibutuhkan untuk memutar Roda kemudi Dia Digunakan camber positif Supaya kingpin offsetnya lebih kecil Nah berbeda dengan yang kendaraan-kendaraan kecil Dia Menggunakan Camber negatif Jadi arahnya ke sini Kalau kemudi kecil Nah tujuannya sama Yang pertama itu adalah untuk Mendingan Mendapatkan tekanan Bearing arah aksial Yang kedua dia Dia tidak mengurangi Offset kingpin Tapi dia menambah Untuk yang Rod kendaraan kecil Karena apa? Karena Karena kendaraan kecil Bebannya kecil Maka Tidak masalah Kita gunakan Offset kingpin yang semakin besar Karena kan Begaya normalnya sedikit Kecil Maka Tidak Masalah Tidak mempengaruhi Berat Berat Roda kemudi Karena bebannya kecil Itu yang pertama Yang kedua Kenapa di kendaraan kecil Dia cambernya negatif Karena untuk Memperkuat Kemampuan belok Jadi kalau Posisi Roda depan seperti ini Dia lebih kuat Untuk membelok Dibandingkan dengan yang gini Itu adalah Fungsi Camber positif Dan camber negatif Nah kenapa Harus ada camber Maka yang Utamanya ini Untuk mendapatkan Tekanan bearing Pada arah aksial Sehingga Bearing itu Ketekan Dia semakin rapat Sehingga tidak kocak Yang kedua Yang dia mengurangi Offset kingpin Ketika dia menggunakan Camber positif Atau ketika Dia menggunakan Camber negatif Dia Memperkuat Atau Menambah Kemampuan belok Kendaraan Karena untuk Kendaraan kecil Kan dia Biasanya kecepatannya Tinggi Sehingga dia butuh Kemampuan belok yang bagus Sedangkan untuk Kendaraan berat Dia kecepatannya rendah Sehingga kita Lebih Contoh menggunakan Camber positif Nah untuk Camber pada Passenger car itu Sudutnya adalah Antara setengah Sampai satu derajat Nah ketika kita Menambah Camber Atau Sudut camber Yang besar Itu akan menambah Kausan ban Nah kenapa Seperti itu Kita lihat Proses munculnya Camber Trash Nah camber Itu menyebabkan Gaya lateral Yang muncul Di kontak patch Jadi adanya Sudut camber ini Akan menyebabkan Gaya lateral Gaya ke arah samping Yang muncul Di kontak patch Ini FJ Gama Ketika miringnya Ke kanan Itu akan muncul Gaya ke arah Kanan juga Yaitu F Kita simpulkan Camber trash Yaitu FJ Gama Nah gaya lateral Ini disebut dengan Camber trash FJ Gama Nah kita harus Mengetahui prosesnya Untuk memahami Fenomena Yang terjadi Pada roda Dengan sudut camber Nah ini tadi Kenapa Sudut yang terlalu besar Akan menambah Kawasan band Karena semakin besar Sudut camber Itu akan menyebabkan Gaya Dorongan camber Yang akan semakin besar Nah semakin besar Gaya dorongan camber Ini akan menyebabkan Kawasan yang semakin Besar juga Nah sekarang kita Bahas bagaimana Terjadinya Dorongan camber Atau camber trash ini Nah kenapa Bisa muncul camber trash Kita Bayangkan saja Kita Kita menggelindingkan Atau free rolling band Kita gelindingkan band Dengan sudut camber Nah maka Band tersebut Akan berputar Dengan pusat putaran Di 0 Misalnya ini Kita meringkan Dengan sudut camber ini Kemudian kita gelindingkan Maka roda ini Dia akan Berputar Mengelilingi dari titik Oh ini dengan Dengan Pusat di titik O Jadi Kalau misalkan Ini Ini kita gelindingkan Dengan miring gini Kita gelindingkan Dia akan Putar gini kan Putar gini Nah kalau kita Gelindingkan dengan Kemiringan gini Ke kiri gini Dia akan putar gini Nah itu adalah Efek dari camber ini Jadi ketika kita Miringkan ke arah kanan ini Kemudian kita gelindingkan roda Dia akan berputar Mengelilingi titik O ini Nah tetapi Band yang di camber Yang dipasang pada kendaraan Dia dipaksa Bergerak lurus Nah dia sebenarnya Pengen belok Pengen belok seperti ini Tetapi dia dipaksa Bergerak lurus Padahal dia pengen belok Nah sehingga ada Sehingga Akibatnya akan ada Gesekan Arah dari Arahnya ke samping Yang disebut dengan Camber truss Jadi kan kalau Ini tidak kita Tahan apapun Ketika kita Gelindingkan Dia akan berusaha Dia akan melinding Ke arah gini Nah Tapi pada kendaraan Meskipun dia Cambernya Seperti ini Dia dipaksa untuk Bergerak lurus Bergerak lurus gini Nah sehingga Akan muncul Gaya Arah Arah kemiringan Dari Roda Atau Dinamakan dengan Dorongan camper Nah dia Dia pengennya Mering ke kanan Tetapi dia dipaksa lurus Nah sehingga Akan ada gesekan Yang terjadi Antara Permukaan Ban dengan jalan Yang arahnya adalah Kesini Kalau dia Meringnya kesini Kalau dia gini Ya gini Kita paksa Dia bergerak lurus Berarti dia akan ada Dorongan camper Ke arah Kiri Dorongan camper itu Ya berupa Gesekan itu Gesekan atau Ke lateral Arah samping Itulah proses terbentuknya Camber truss Nah Dan Juga perlu kita perhatikan Bahwa Camber truss ini Ini Posisinya itu Berada di depan Center roda Ini kebalikan Dari cornering force Kalau pada cornering force Dia akan Gaya geseknya Atau cornering force Itu kan berada Di belakang dari Center roda Nah tapi Kalau yang Camber ini Dia gaya Dorongan cambernya Itu ada di depan Dari Center roda Nah dengan demikian Akan timbul Torsi Torsi Yang kecil Torsi akibat camper Kenapa ada di depan Ini mungkin Fenomenya itu Hampir sama dengan Ketika kita Membahas tentang Gambatan rolling Gambatan rolling Itu kan Terjadi karena Gaya normal itu Tidak pas di center roda Tetapi dia di depan Di depan center roda Nah ini Mungkin sama Karena dia juga Free rolling Maka dia akan Muncul gaya gesek Yang ada Yang di depan Center roda Makanya Karena akan Muncul torsi Meskipun dia kecil Nah kemudian Kita bahas Hubungan antara Sudut camper Dan Camber truss Dengan sudut slip Mendekati 0 Pada ban bias Pada ban bias Passenger Sudut slip 0 Berarti artinya Dia tidak ada Gaya centrifugal Atau dia bergerak lurus Sehingga sudut slipnya Adalah 0 Pada ban bias Passenger car Dengan tekanan Tekanannya konstan Tekanannya tetap Yaitu 28 PSI Kemudian Ini kita lihat Bahwa ukuran Bannya itu adalah 7,6 Itu adalah Dari setual ke setual Lebarnya Lebar Lebar Tapak bannya Kemudian Ukuran dari Peleknya adalah 15 inci Nah ini berarti adalah Kendaraan kecil Ini kita lihat Yang sumber tegaknya Adalah dorongan camper Itu adalah Merupakan gaya Sehingga satuannya Adalah newton Kemudian Ini adalah kurva-kurvanya Yang ini adalah Sudut Cambernya 0 derajat 2 derajat 4 derajat 6 derajat 8 derajat Sampai 10 derajat Sudut cambernya Kemudian kita Farasikan Gaya normalnya Jadi yang ini Itu adalah 8 kN Yang Gaya normalnya Tetap 8 kN Kemudian Yang ini adalah 6,2 kN Yang ini 4,4 kN Yang ini adalah 2,7 kN Nah semakin Besar sudut camber Itu akan Menyebabkan Dorongan camber Atau gaya cambernya Akan semakin besar Ini Masuk akal ya Kalau ini kita Lebih kita miringkan Dia lebih Lebih kecil Radius yang terbentuk Sehingga Ketika kita Paksa lurus Dia akan Semakin besar Dengan kemeringannya Kecil Jadi semakin Besar Sudut camber Akan menyebabkan Camber trusnya Semakin besar Contoh ini 0 derajat Jadi sekian Di 2 derajat Itu Sekian Di bawah 400 Kalau 4 derajat Dia di atas 400 N Nah semakin besar Sudut cambernya Berarti dorongan cambernya Juga semakin besar Nah kemudian Kita lihat hubungannya Dengan gaya normal Ingat tadi Gaya Camber trus Atau dorongan camber Itu adalah Gaya gesek Nah gaya gesek kan Dipengaruhi oleh Gaya normal Jadi semakin besar Gaya normal Berarti gaya geseknya Juga semakin besar Kita lihat Yang 2,7 Kilo N Dengan sudut slip Ini sudut slipnya 0 Misalkan yang Gaya normalnya 2,7 Kilo N Dengan Sudut camber 10 derajat Itu sudut Itu apa Camber trusnya Itu adalah Di bawah 800 Kemudian Dengan Sudut camber yang sama Itu 10 derajat Ketika gaya normalnya 4,4 Kilo N Camber trusnya Di atas 800 Jadi ya Masuk akal Jadi semakin Besar gaya normal Dengan sudut Camber yang sama Dia menghasilkan Camber trus yang lebih besar Kemudian Semakin besar sudut Camber Akan menghasilkan Camber trus Trus yang semakin Besar pula Ini tidak ada puncaknya Jadi ya Semakin besar Semakin besar terus Nah kalau kita Bandingkan dengan Yang Conring Force Gaya Gaya samping Ketika terkena Gaya sentrifugal Itu Ternyata Camber trus Gaya Camber ini Ini sekitar 1 per 5 Dari 1 per 5 Dari Conring force Jadi misalkan Sama-sama 2 derajat Sama-sama 2 derajat Artinya Sudut Cambernya 2 derajat Itu Gaya Cambernya Itu sama Dengan 1 per 5 1 per 5 Dari ketika Kita Menghasilkan Sudut Slip 2 derajat Jadi Gaya Gaya Cornering Cornering force Itu lebih besar Dibayang dengan Camber trus Untuk sudut Yang sama Artinya Sudut Slip Yang Sudut Slip 2 derajat Kita Bandingkan Dengan Sudut Camber Yang 2 derajat Nah Ini Untuk Ban Bias Kira-kira 1 per 5 Nah Untuk Ban radial Bisa Lebih Kecil Lagi Camber Trus Nah Untuk Membandingkan Karakteristis Camber Band Yang Berbeda Kita Bisa Gunakan Sebuah Parameter Yang Disebut Dengan Camber Stiffness Nah Camber Stiffness Ya Sama Seperti Cornering Stiffness Yaitu Gaya Camber Dibagi Dengan Sudut Camber Kita Hitung Pada Sudut Camber Yang Mendekati 0 Atau Yang Sangat Kecil Nah Sama Seperti Cornering Stiffness Gaya Normal Dan Tekanan Ban Itu Akan Memiliki Pengaruh Pada Camber Stiffness Kita Lihat Kurvanya Ini adalah Variasi Camber Stiffness Akibat Variasi Gaya Normal Pada Tiga Ban Truck Ini Kita Lihat Benarkah Ban Truck Kita Lihat Ukuran Bannya Nah Ini adalah Ukuran Truck 22 Ini Ukuran 20 Ini Ukuran 22 Sehingga Ini Kita Bisa Simpulkan Tanpa Melihat Judulnya Kita Kemudian Ini Beda Ukuran Yang Ini Adalah 11 Ukuran Dari Tebal Ban Dari 11 Inci Pelek 22 Yang Ini 12 Inci Tebal Ban Dari Set Wall Ke Set Wall Ini Ukuran Pelek 20 Sedang Yang Ini 15 Inci Tebal Kemudian Ukuran Dari Pelek Nya Adalah 2,5 Inci Nah Seperti Yang Kita Apa Ami Tadi Bahwa Semakin Tinggi Normal Load Semakin Tinggi Menyebabkan Menyebabkan Camber Camber Trus Semakin Besar Nah Ini Dinyatakan Dengan Stiffness Berarti Dia Dengan Sudut Camber Yang Kecil Misalkan Satu Dengan Camber Yang Kecil Semakin Besar Normal Load Itu Akan Menyebabkan Camber Stiffness Akan Semakin Besar Pula Karena Gaya Camber Semakin Besar Atau Dorongan Camber Semakin Besar Baik Yang Ini Yang Ukuran Yang 11 22 Kemudian Maupun Yang 12 20 Begitu Juga Dengan Yang 15 22 5 Inci Kemudian Dari Kurva Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Pada Band Track Nilai Camber Stiffness Itu Kira Kira Sepert Sepuluh Sampai Sepert Lima Dari Corning Stiffness Dengan Kondisi Operasi Yang Sama Maksudnya Tekan Nya Sama Kondisi Normal Sama Sudut Sama Itu Camber Stiffness Itu Kira Kira Sepert Sepuluh Sampai Sepert Lima Dari Cornring Stiffness Kalau Di Slide Sebelum Tadi Kira Kira Sepert Lima Ini Kita Bisa Lebih Detailkan Lagi Itu Antara Sepert Lima Sampai Sepert Sepuluh Nah Oleh Karena Itu Ketika Roda Digunakan Untuk Berbelok Dan Punya Sudut Camber Maka Total Gaya Samping Adalah Penjumulan Dari Cornering Force Gaya Samping Ditambah Plus Minus Yaitu Camber Truss Nah Plus Minus Ini Tergantung Dari Camber Truss Kalau Dia Searah Dengan Cornering Force Dia Menjumlakan Kalau Dia Berlawanan Berarti Kita Kurangkan Nah Untuk Sudut Yang Kecil Sudut Camber Yang Kecil Cornering Force Sudut Yang Kecil Baik Untuk Sudut Camber Sudut Sudut Slip Itu Cornering Force Atau Gaya Samping Pada Sudut Slip Dan Camber Truss Itu Linear Jadi Hubungan Antara Cornering Force Dan Camber Truss Terhadap Sudut Linear Untuk Sudut Yang Sang Kecil Sehingga Total Gaya Samping Bisa Kita Nyatakan Dengan Cornering Stiffness Yaitu Dengan Stiffness Artinya Gaya Samping Itu Cornering Stiffness Kalikan Sudut Slip Plus Minus Camber Stiffness Kalikan Dengan Sudut Sudut Camber Nah Perlu kita Ingat Bahwa Torsi Lightning Torsi Akibat Sudut Slip Itu Jauh Lebih Besar Dibandingkan Torsi Akibat Camber Tadi Tadi Kita Kita Sudah Bahas Pada Pada Camber Itu Camber Trash Itu Berada Di Depan Senter Roda Sehingga Dia Menyebabkan Torsi Juga Tetapi Torsi Yang Timbul Pada Camber Ini Itu Jauh Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Camber Torsi Yang Lening Akibat Dari Sudut Slip Demikian Adalah Penjelasan Tentang Sudut Camber Saya Kira Cukup Sekian Mohon Maaf Kalau Ada Yang Tidak Jelas Silahkan Berikan Komentar Di Kolom Komentar Terima Kasih